Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EXOUSD bersama Amandana Ini adalah analisa harian EXOUSD pada hari ini, tanggal 14 Juni 2024, hari Jumat Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu Subscribe, bagi lo subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain Oke, langsung aja untuk hari ini, hari Jumat Yang dimana hari Jumat adalah minggu terakhir Pada minggu kedua pada bulan Juni, kita akan melihat bagaimana penutupan di minggu ini Yang sudah saya katakan berulang kali bahwa kalau sekiranya minggu ini itu ditutup di bawah 2280, saya nggak akan heran Tapi kalau misalnya minggu ini nggak berhasil tutup di bawah 2280 pun nggak masalah Jadi sebenarnya saya sudah tidak mempermasalahkan kalau harga itu turun, ya sudah, harga sudah bergerak wajar Dan jikapun harga bergerak naik, ya sudah juga nggak masalah Kenapa? Karena minggu ini merupakan minggu yang sangat luar biasa ekstrim Kita sudah ditampar oleh data CPI, kemudian langsung ditampar oleh data FOMC Terus kemarin ditampar lagi sekali dengan data PPI Ya, benar-benar market itu pada minggu ini itu luar biasa Jadi, ada pun kemungkinan juga untuk di minggu ini penutupannya pun tidak akan menunjukkan gejala apapun sih Karena kalau dilihat minggu ini kan terakhir hari Jumat nanti malam Itu kita ada preliminary consumer sentiment dari University of Michigan Di sini diperkirakan akan naik consumer sentimentnya dari 69,1 ke 72,1 Intinya pada minggu ini itu luar biasa aktivitinya Ya, dari hari Rabu kita sudah ada data CPI, kemudian diikuti oleh FOMC, kemudian data PPI Kemudian nanti malam ada consumer sentiment Itu benar-benar pure minggu ini itu luar biasa padat Ya, jadi saya pun tidak akan heran kalau misalnya minggu ini itu ditutup dengan candle yang tidak terlalu wah Ya, bahkan kalau misalnya ditutup di harga 2.313 pun saya tidak akan heran Ataupun di harga 2.320 pun saya tidak akan heran Karena wajar ini marketnya bergejolak luar biasa soalnya Kemungkinan di minggu depan baru kita akan bisa melihat pergerakan yang sebenarnya Ya, seperti biasa Setelah FOMC, setelah data CPI, market itu memerlukan waktu untuk memproses Ya, sebenarnya ini harganya mau kemana Mau dibawa kemana sebenarnya Apakah sesuai Akan bisa dibawa drop lebih jauh ke bawah Atau akan bergerak stagnan Ya, kalau yang saya lihat sih minggu ini tidak akan saya rasa ya Minggu ini Ya, minggu ini saya sih tidak expect harga itu bakal ke 2.277 sih Kayaknya sih rada berat Ya, rada maksa Kayaknya ya Karena akibat data minggu ini yang sangat merupakan besar Kecuali minggu depan itu harga dibawa turun Ya, sudah tidak masalah Karena sekali lagi market itu memerlukan waktu Untuk memproses dari data yang sudah keluar semua Dari data CPI, PPI, FOMC, economic projection seperti apa Dan sebagainya Ya, jadi seperti itu Saya tidak akan heran juga karena ini market Sekali lagi ya Kalau saya pribadi untuk di bulan Juni itu masih Pandangannya adalah beris Dan untuk di jangka panjang saya pribadi di XAUUSD adalah beris Untuk di monthly kita masih punya waktu lagi 14 hari Ya, kita masih punya 2 minggu trading hari Ya, ataupun 2 minggu trading days Sampai penutupan monthly Ya, jadi kalau monthly ini ditutup dengan candle biris Ya, sudah juga tidak masalah Oke, ini sekarang mau kemana XAUUSD Kemarin sudah saya bikin plot Ya, untuk permasalahan Di sini ada satu trendline Jadi kalau kalian lihat ini kan ada trendlinenya di sini Ini harga kalau dilihat Berespek area trendline ya Dia break di bawah trendline Kita naik sampai ke area resistance yang sudah saya buat Yang ada di harga 23.20 sampai di 23.24 Ataupun di harga 23.25 sih sebenarnya di sini Nah, kalian bisa lihat Ketika data PPI itu keluar Ya, data PPI itu keluar Kemarin itu sebenarnya memberikan data yang negatif bagi USD Kenapa? Karena kalau kalian lihat itu Dari segi data produsen Ya, produsen price index itu Kalau dilihat secara total ya PPI man of month itu drop Dari 0,5% ke sudah minus angkanya Kemudian core PPI man of month itu drop juga Dari 0,5 ke 0% Ditambah dengan tenaga kerja di sini Hasilnya naik Dari 229.000 ke 242.000 Dan continuing jobless claim Di sini naik dari 1.790.000 ke 1.820.000 Score PPI year on year yang di sini Turun sedikit Sedangkan PPI year on year yang turun sedikit Jadi seperti yang sudah saya expect kemarin ya Untuk dari segi year on year itu bakal turun sedikit Dan month of month pasti turun Ya, dan ternyata kalau dilihat di sini PPI man of month itu dropnya Lumayan Ya, bukan turun sedikit Sekali Ini turun namanya Ya, dari 0,5 ke minus 0,2 0,5 ke 0% Jadi bisa dikatakan dari segi produsen Harga di produsen itu sudah mulai Dibikin murah lah bahasanya Ya Harga-harga yang dibuat Sorry Harga-harga yang ada di produsen Ataupun harga-harga yang ditetapkan oleh produsen Untuk membuat suatu barang Baik itu makanan Mau itu jasa Mau itu Bentuk penjualan apapun Ya, jadi bisa dikatakan Cost mereka itu sudah mulai turun Dari segi PPI man of month ini bahkan ke minus ke 0,2 Dan sedangkan dari segi core PPI nya itu 0% Ya Balik ke 0% Jadi saya rasa untuk dari segi tingkat produsen Sudah mulai turun Dengan demikian Kemungkinan Data inflasi Yang bisa saya sampaikan Untuk di bulan depan sih Kayaknya Bakal bisa turun lagi Ya, tapi gak tau sih Nanti ya data retail sales seperti apa Dan juga data-data yang lain Yang mendukung CPI di bulan depan Ya, intinya seperti ini Kemudian untuk dari segi tingkat tenaga kerja itu Secara mingguan Tingkat jumlah orang yang menganggur itu bisa dikatakan Ya, ini continuing ataupun berkelanjutan Itu naik menjadi 1,8 juta Kemudian yang tingkat pengangguran klaim mingguan Itu naik ke 242 ribu Ingat Tingkat pengangguran The Fed Itu adalah di angka 4 sampai 4,1% Tapi kalau kita melihat Angka pengangguran semakin lama Semakin besar Terutama dari segi data mingguan Ya, ingat Dari segi data mingguan Kalau dilihat Secara historinya ya Secara histori Memang kita baru mengalami kenaikan Sejak di pertengahan bulan Mei Ya, dari pertengahan bulan Mei 215, naik menjadi 219 229 ribu Kemudian 242 ribu So far ini Tingkat yang menganggur mulai tinggi Ya, tapi kalau dicari Ini kan 200 ribu Tidak terlalu Apa ya Masih bisa dibilang wajar 200 ribu Yang nggak wajar itu Kalau misalnya keluar di angka 300 ribu Itu baru sudah nggak wajar namanya Saya rasa selama data tingkat pengangguran disini Masih di bawah 300 ribu Saya rasa tidak akan menunjukkan gejala Tingkat pengangguran itu bakal naik ke 4,2% 4,3% saya rasa sih nggak Karena kalau sampai tingkat penganggurannya di atas Target The Fed di 4,1% Itu bisa menandakan The Fed bisa turun tangan Untuk masalah suku bunganya nanti Ya, karena tingkat penganggurannya kok malah dibikin naik Gitu loh Ya, hati-hati Oke, sekarang Gimana nih XOUSD Yang pertama ini trendline sudah selesai Harga sudah di bawah trendline juga Harga juga sudah di bawah 2315 Sudah di bawah 2320 Ya, ini bisa Sebentar Kalau dilihat Kalau boleh saya Sebentar Kayaknya tadi saya tetepin aja deh ya Ini Ya, ini 2 level Saya rasa tetap di 2320 Sampai 2325 It's okay, nggak masalah Kalau kita lihat dari daily Memang kemarin kan sudah saya bilang Itu harga kemarin Tidak membuat ekor di atas Ternyata kemarin Ya, literally Harga itu Membuat ekor atas disini Ya, sedikit sekali Kayak cuma Ya, menyentuh 2 Kemudian harga langsung drop ke bawah Jadi, kenapa ini XOUSD nya drop Padahal data PPI kemarin malam itu Hasilnya minus semua Ya, bukan minus sih Lebih tepatnya 0% 0% gitu kan 0% minus tingkat pengangguran malah tinggi Ya, karena Ya, ini marketnya sudah Apa ya? Kayak penopang untuk orang membeli itu Belum ada Minat-minat orang untuk membeli emas Itu akibat dari Data FOMC kemarin malam ya Sebenarnya sudah saya katakan FOMC kemarin malam itu Dari masalah proyeksinya Ataupun tingkat suku bunganya Itu sebenarnya hawkis Karena pemotongan suku bunga itu Kemungkinan cuma dilakukan 1 kali doang Antara September atau November Ya, antara 2 itu saja Makanya itu yang saya bilang katakan Sebenarnya hawkis Dari segi economic projection Bagian dotline-nya Sekubunganya Makanya dengan demikian Ini belum ada ketara Orang-orang minat untuk beli di XOUSD untuk saat ini Tapi kalau dilihat Ini harga sekarang kan sudah Mantul dari 2299 Ya, ini kalau saya Genapkan sih sebenarnya disini ya Di harga 2298 Ya, bentar Oke, nggak Nggak bisa digenapin berarti ini harganya Ini saya pakai di 2298,4 Ya, ini genap sedikit lah ya Ini kalau dilihat Secara harga Ini kan harganya Memang sudah membuat Low yang lebih rendah Ya, kalau dilihat ini kan Harganya itu Sudah lebih Low-nya lebih rendah daripada ini Ya, jadi potensialnya Memang harga itu bisa bergerak turun Tapi ini harga kan masih ketahan Di 2298,4 Untuk kemarin Jujur saya Selama news kemarin Itu tidak ada Ambil posisi baik Karena Bisa dilihat Itu harganya Rada-rada Untuk yang ada di harga 2315 disini Ya, jadi sebaiknya 2315 Kami bisa delete Kemudian Untuk Level Resisten ya Ini kan supportnya terdekat Sekarang 2298 Kemudian Support selanjutnya Kalau itu lewat Ya Sampai di posisi Double bottomnya Disini Ya Kalau boleh saya kasih Di hampat Berarti disini Di hampat Itu disini Di harga 2291 2291 Ya Di hampat 2291 Sebagai supportnya Kalau di hampat H1 Ya Bisa juga lah 2291 Tapi hati-hati Seperti ada Fake out disini Kalau bisa sih Di time frame 2 jam Lebih bagus Ngelehatnya Itu support selanjutnya Jika 2298 Lewat 2291 Masih ada Kemudian Resisten untuk saat ini Kalau dilihat Terdekat ya Ini Rada berat sih Sebenarnya Kenapa? Karena ini Kayaknya bisa saya pakai 22 2212 Sampai 2211 Ya Jadi 2212,85 Sampai ke 2211,50 Ini Kalau kalian kotakkan Bisa menjadi Suatu area Support Become Resistant Di hampat Ya Ini bisa menjadi Support Become Resistant Yang ada di hampat Kalau di hampat Di sini Biasnya Besar banget Ini bias sekali Di sini Ini bias Gede Sekali Biasnya Untuk dicari Area Supply-nya Sekarang Tidak ada Ini akibat News kemarin Di sini Ini harga turun Kemudian naik Kemudian turun Lagi Kemudian naik Lagi Kemudian turun Lagi Ini biasnya Banyak banget Sebaiknya Jangan dilihat Untuk Candle-nya di sini Karena bakal ribet Sendiri Kalian sendiri Untuk dicari Supply Sih di M5 Ini sih Di M5-nya Ada Di 2312 Ini di pucuknya Di M5 Tapi ini Masalahnya Jadi Kalau kalian Lihat di M5 Bahkan Mungkin sampai Ke M1 Kalau bisa Di M1 Ada Tapi ini Di pucuk Benar-benar Di pucuk Benar-benar Di atas Sekali Dan Kalau dilihat Di M5 Juga Wah Tidak bisa Sini Tidak bisa 2312 Jadi Kalau Harga Secara Timeframe Berapa ya 2 jam Kalau bisa Saya pakai 2 jam Atau H4 Kalau bisa Di atas 2312 Kemungkinan Itu harga Bisa naik Mengejar Ini Mengejar Resistance Selanjutnya Yang ada Di 2320 Sampai 2325 Tapi Kalau harga Mau turun Di sini Halangannya Masih ada Yang pertama Di 2298 Kalau ini Harga Masih bisa Menahan market Kemungkinan Harga Masih bisa Mengenaik Mengejar 22 Eh sorry 2311 Sampai 2312 Tapi Kalau misalnya Drop Kemungkinan Dia akan Drop Sampai Ke 2291 Kalau 2291 Lewat Yaudah Dia bisa Turun Terus Sampai 2280 Bahkan Sampai Ke 2277 Mengejar Valid Low Yang ada Di paling Bawah Di sini Ya Hati-hati Ini Kalau boleh Saya kasih Di Yang pertama Di Bentar Ya Untuk Tiba Oke 2285 2285 Itu bisa Kalian Pakai Menjadi Next Support Misalnya 2291 Lewat 2291 Lewat 2285 Kemudian Baru 2277 Ya Hati-hati Juga Hari ini Adalah Hari Terakhir Hari Jumat Yang Biasanya Volatilitasnya Antara Berkurang Atau Terlalu Banyak Ya Kalau saya Pribadi Kalau Memang Tidak Ada Konfirmasi Buat Ambil Buy Atau Sell Saya Skip Kecuali Sculpingan Yang Saya Pakai Indikator Kemarin Itu Ya Kalau Bisa Sesuai Juga Baru Saya Entry Tapi Kalau Tanpa Indikatornya Itu Dengan Melihat Press Action Seperti Ini Saya Skip Dulu Mungkin Saya Akan Nge-buy Sekiranya Kalau Harga Itu Bisa Di Atas 2312 Tapi Pendek Mengingat Di M5 Ada Satu Area Supply Di Pucuk Jadi Kalau Dia Nabrak 2312 Yang Dimana Ini Nabrak Supply M5 Kemudian Harga Turun Tapi Tidak Turun Terjadi Pembalikan Lagi Sekali Baru Saya Bisa Open Buy Disini Seperti Saya Gambar Disini Naik Nabrak Supply M5 Tapi Kemudian Turun Turun Dan Tidak Jauh Kemudian Ketika Dia Turun Terjadi Pembalikan Baru Saya Entry Target Pun Tidak Jauh Cuma Sampai 2320 Atau Maksimal Sampai 2325 Itu Kalau Saya Mengesel Saya Lebih Prefer Di Bawah 22 291 Untuk Saat Ini Walaupun 22 98 Ini Memang Menjadi Area Support Tapi Disini Saya Rasa Ada Berat Kalau Harga Bisa Break Di Bawah 22 98 Dan Masih Bisa Bergerak Naik Dan Kalau Dilihat Ini Pricenya Memang Menuju Apa Ya Menuju Dia Membuat Lower Low Yang Baru Sih Ya Karena Presnya Kayak Gini Pertama Begini 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 Naik Ya Kemudian Turun Kemudian Disini Naik Kemudian Disini Eh Sorry Salah Ini Naik Turun 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 Nah Jadi Kalau Dilihat Secara Presi Ini Sebenarnya Sudah Change of Character Yang Dimana Dari Yang Naik Sudah Menjadi Turun Dan Kalau Dilihat Disini Untuk Valid Lower High Terakhir Adalah Di 2325 Ya Ini Menjadi Valid Lownya Jadi Kalau Kalian Mau Tarik Fibo Untuk Mencari Tracement Sampai Mana Bisa Ditarik Dari Sini Sampai Disini Dan Kalau Kalian Lihat Ini 61,8 Ada Di 2314 Ucuk Ya Atau Enggak Di 50% 2310 Sebenarnya Jadi Otomatis Kalau Kalian Mau Sell Dengan Beranggapan Untuk Merites Support Bical Resistant Disini Bisa Yang Penting Lihat Jadi Kalau Misalnya Harga Ini Kencang Naik Kemudian Tidak Ada Konfirmasi Buat Turun Dan Harga Cuma Turun Pelan Pelan Maksudnya Itu Gini Ya Ini Harga Naik Sampai Ke 2312 Naik Dengan Candle Besar Atau Nggak Volume Kencang Nabrak Area Supply M5 Nabrak 61,8 Tetapi Tidak Konfirmasi Harga Itu Turun Yang Ada Market Itu Membuat Pelan Turun Itu Sebenarnya Kalian Nggak Bisa Ngesel Yang Ada Malah Kalian Itu Bisa Nge Buy Target Sampai Ke 78,6 Di 2319 Atau 2320 Maksimal Sampai 2325 Ya Jadi Kalau Ketika Naiknya Pelan Pelan Dan Ada Konfirmasi Buat Turun Ke Bawah Dengan Candle Besar Misalnya Ya Sudah Itu Kalian Bisa Ngesel Target Sampai 2298 Lagi Itu Ya Silahkan Pilih Setelah Satu Pas Pribadi Mungkin Saya Tunggu Di 2315 Atau Di 2312 Antara Entry Buy Atau Sell Kalau Nggak Ada Konfirmasi Saya Skip Untuk Hari Ini Itu Sih Oke Jadi Sekian Dulu Untuk Analisa Exa USD Pada Hari Ini Ingat Sekarang Hari Jumat Adalah Penutupan Market Mingguan Sekali Lagi Untuk Penutupan Market Weekly Pada Hari Ini Saya Akan Heran Kalau Memang Harga Itu Naik Sampai 2314 Tutupnya Atau Nggak Turun Sampai Ke 2290 Ya Sudah Tidak Ada Masalah Nanti Kejelasannya Di Hari Senin Itu Itu Ada Ya Hari Selasa Bahkan Saya Breakdown Untuk Dari Segi Analisa Weekly Jadi Untuk Hari Senin Depan Tanggal 17 Itu Libur Dulu Jadi Sebaiknya Kalian Yang Beragama Muslim Selamat Merayakan Hari Raya Idul Ada Semoga Hari Raya Idul Ada Nanti Di Hari Senin Bisa Memberikan Keberkahan Buat Kalian Semua Amin Dan Juga Kalau Bisa Kalian Yang Sekiranya Bisa Memberikan Kurban Antara Sapi Atau Kambing Sebaiknya Bisa Berbagi Sedekah Ke Orang Yang Membutuhkan Ya Jadi Sekian Dulu Untuk Analisa EXAUSD Pada Hari Ini Thank you Semuanya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Analisa Harian EXAUSD Minggu Depan Bye Bye Bye